Persib Bandung merayakan hari jadi ke-90 di tengah suasana jalan menuju juara semakin berat. Padahal, beberapa pekan lalu, jalan menuju juara sudah terbuka lebar. Saat ini, Persib menduduki peringkat dua klasemen Liga 1 dengan mengoleksi 53 poin. Di urutan 1 ada PSM Makassar dengan mengoleksi 66 poin, dengan selisih poin Persib dengan PSM Makassar yang terlampau jauh, 13 poin, jalan Persib menuju juara jadi semakin berat. Hal itu tidak terlepas dari performa tim Persib yang melendoy. Terutama kalah di tiga laga penting, yakni kalah dari PSM Makassar, kalah dari Barito Putra bahkan kalah dari Persib Kediri, tiga laga itulah yang membuat jalan Persib menuju juara semakin berat. Padahal, jika saja Persib bisa meraih poin penuh di tiga laga itu, jalan menuju juara terbuka lebar. Dengan fakta tersebut, di ulang tahun Persib ke-90 ini, lupakan juara karena jalan semakin sulit. Terima kasih buat media, pilih mana teman-teman media mereka. Kalau buat media berarti ayam buah. Oleh Bapak Kuswara dan juga Bapak Teddy. Silahkan langsung Pak switch. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim ini dia potongan tumpang di hari waktu Persib yang ke-90. Pak Kuswara, silahkan nanti boleh dipilih mau kasih ke siapa pemainnya. Ke Pak Teddy dulu. Ke Pak Teddy, nanti baru ke pemain. Pak Teddy, silahkan Pak. Enggak, langsung dimakan Pak. Wah tapi ayamnya kok kecil buat Pak Teddy Pak Kuswara. Diganti Pak. Oh, ronde pertama. Ya, boleh foto dulu. Ini dia. Tumpang dari Pak Kuswara selaku ke Misaris PT. Pemain mungkin perwakilan aja Pak. Selain kita juga nanti minta sepatah dua patah kata dari pemain di ulang tahun Persib yang ke-90 ini. Tadi katanya yang mau menyampaikan ininya ucapan selamatnya Ajis ya. Ya, jadi yang perlindungan dua itu yang nanti akan kasih sabutan. Bebas Pak, pilih yang mana? Oke, Zalmando menerima tumpang dari Pak Teddy. Dan berarti Zalmando juga yang akan memberikan sepatah dua patah kata. Dilanjutkan dengan Ajis, terakhirnya Ambitro ya. Nih ganteng emang. Kenapa waktu bebas dari pemain tahun? Baik, jadi Persib saat ini di usia 90 tahun. Tentunya harapan kami dari manajemen di usia yang 90 ini, sinergi, ketompakan, kebersamaan dari semua lini tentunya tetap dijaga dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kami mengucapkan terima kasih di usia 90 tahun ini kepada seluruh sponsor yang telah membantu Persib, Insan Pers, dan tentunya juga tidak mungkin kami lupakan para Boboto dimanapun berada, di elemen manapun, yang tidak tentunya memberikan dukungan, mensupport Persib dalam setiap pertandingan. Dan juga tentunya support maupun doakan. Dan kepada seluruh staff dan karyawan. Mudah-mudahan di usia 90 ini, Persib ke depan akan jauh lebih baik dan juga mencapai penampilan yang terbaik. Harapan kami, semoga Persib semakin ke depan, semakin juga berjaya. Itu barangkali poin penting yang kami harapkan. Dan kebersamaan dengan Insan Pers juga tentunya tidak mungkin kami lupakan di setiap event apapun. Atur Nuhun, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan juga semua dalam dilindungi Allah SWT. Begian, terima kasih. Berarti usia 90 ini ada target yang belum tercapai, tidak dari Persib sendiri? Tentunya tim, tentunya kami juga berharap di setiap pertandingan, harapan kami tentunya ingin yang terbaik. Namun semua itu kita serahkan kepada tim. Kita doakan di sisa laga yang akan berjalan nanti, karena ada beberapa pertandingan yang jangka pendek ini lawan balik, lawan ini Dewa United, dan seterusnya mudah-mudahan, mengekondohannya juga kita bisa meraih kemenangan dan juga bisa mendapatkan poin penuh. Itu barangkali yang kita harapkan. Pertandingan ini masih ada beberapa yang belum selesai. Jadi kemarin kami melihat penampilan Persib luar biasa, sempat ketinggalan 2-0, tanpa akhirnya bisa menyusul. Dan tentunya kita berharap itu menjadi pemicu lah untuk nanti ke depan lebih baik. Itu barangkali, Bas. Pertandingan yang jangka pendek ini lawan balik, lawan ini Dewa United, dan seterusnya mudah-mudahan, mengkondohannya juga kita bisa meraih kemenangan dan juga bisa mendapatkan poin penuh. Itu barangkali yang kita harapkan. Pertandingan ini masih ada beberapa yang belum selesai. Jadi kemarin kami melihat penampilan Persib luar biasa, sempat ketinggalan 2-0, tanpa akhirnya bisa menyusul. Dan tentunya kita berharap itu menjadi pemicu lah untuk nanti ke depan lebih baik. Itu barangkali, Bas. Jadi kita masih menunggu, pokoknya. Kita masih menunggu sampai dengan hasil akhir pertandingan. Setelah itu biasanya nanti kami akan berbub, akan melakukan semacam evaluasi hasil dari pertandingan musim 2002-2003. Jadi kita masih menunggu dulu. Dan saatnya sekarang konsentrasi menu, kita berikan dukungan, support pada tim Persib di bawah isuhan dari Nusvila dan kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.